Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk bareng aku, Carlina Kuning Ketika aku buka Twitter, eh ada pertanyaan dari Akademia Jogja Terima kasih ya yang sudah nanya via Twitter aku, at Carlina Kuning Ini ada pertanyaan dari at Ratna Nadianti Bedanya because sama because of apa ya, Kak? Jawabannya adalah because diikuti kalimat lengkap yang terdiri dari subject dan verb Sedangkan because of diikuti kata atau frasa, bukan kalimat utuh Contohnya nih, I do not know you because you are not famous You are not famous adalah kalimat utuh, ya kan? Karena ada because harus diikuti kalimat utuh You subject, terus are-nya adalah verb Kalau because of, tadi kan diikuti kata atau frasa Dan bukan kalimat utuh Misalnya, I don't know you because of my bad memory Aku nggak tahu kamu karena ingatanku yang kurang bagus Nah, contoh kalimat itu ada kata because of my bad memory My bad memory itu bukan kalimat utuh, ya kan? Itu hanya frasa kata benda Gimana? Simpel dan gampang, kan? Kalau kamu masih mau belajar dengan lebih fun lagi lewat buku-bukuku Kamu bisa pesan via Sentra Inspirasi Buat lebih detailnya, silahkan klik deskripsi di bawah video ini ya Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa follow atau mention di Twitter aku At Carlina Kuning Finally, selalu berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah ya Karena kita punya easy English Think English, think easy Sub indo by broth3rmax